Hai guys, balik lagi di Loek Podcast Judge Etik Must be judge Emang kenapa kalau catip popularitas? Apakah itu salah? Apakah nggak dilarang? Apa gimana? Tapi seandainya memang udah dapet pelanjur gitu Nah hakim perlu hati-hati ini Pelanggaran kode etik baru nih Yang seharusnya bisa dilaporkan Terus itu penegakan sanksinya gimana ya? Oke, jadi kali ini Di episode kali ini Gue udah bersama anak-anak hukum Yang nggak kalah comel-comelnya nih Sama episode 1 Dan kita akan ngebahas terkait kode etik hakim lagi Tapi terkait Berpendapat di muka umum Dan meraih popularitas Sebelum itu Gue pengen adain rapid test nih Jadi Gue akan nanya satu-satu dari mereka Ketika yang satu ditanya Yang lain akan disetel musik di earphone-nya Jadi mereka nggak bisa denger pertanyaan gue Mungkin mulai aja Dari cuin dulu kali ya Oke boleh Oke, gue mau nanya nih Tolong lo kasih sebutin Nama seseorang ketika gue menyebutkan satu kata Oke Advokat Horvath Paris Hakim Satu, dua Tiga Skip semua-semua blank gue Oke Nggak apa-apa Nggak masalah Oke Mungkin lanjut ke Arshila Temen-temen bisa di Ini dulu musiknya Oke Udah bisa denger suara gue Oke Tolong sebutin nama seseorang Ketika gue nyebutin Suatu kata Oke Oke Tiga detik doang Tiga detik doang Lo harus langsung jawab Oke Satu, dua, tiga Advokat Hothman Paris Oke Hakim Artijo Artijo Oke Oke guys Mungkin bisa next ke Shiva guys Di ini matiin earphone-nya Shiva Bisa denger suara gue ya Tengah-tengah Oke Tolong sebutin nama seseorang Ketika gue Nyebutin suatu kata Oke mulai ya Advokat Oto 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 Hasibuan Iya Hakim Satu, dua, tiga Artijo Oke Artijo Oke Jadi temen-temen tadi Udah bisa dilihat ya Kalo misalnya Mereka udah nyebutin tadi Advokat Ada yang Hothman Paris Ada yang Oto Hasibuan Tapi ketika Hakim Ciwin gak bisa jawab nih Meskipun mereka jawabannya sama Juga artijo gitu Tapi gak Kalo disitu Sebenernya kita bisa Tarik kesimpulan sih Kalo misalnya Hakim itu gak sepopuler Advokat Kalo misalnya tadi Mereka nyebutin Kayak Oto Hasibuan Udah sering muncul di TV Tapi untuk yang lainnya Gue rasa Artijo Masih jarang gak sih Temen-temen di rumah Ngeliat gitu Nah gitu Jadi sebenernya dari sini tuh Memunculkan Pertanyaan sih Dari dalam diri gue sendiri Kenapa sih Hakim itu tidak Sepopuler Advokat gitu Apakah ada ketentuan Yang melarang Hakim untuk menjadi Populer Atau gimana tuh Kira-kira temen-temen Ada yang bisa jelasin gak Dari kode etik Hakimnya sendiri Gimana Mungkin bisa Shifa duluan kali ya Oke Shifa ya Mungkin sebelum gue Ngejawab pertanyaan Nova yang tadi ya Gue mau apresiasi dulu Karena Menurut gue nih Pertanyaannya Ciamik Sebenernya sih Terkait peranyaan tadi Sebenernya itu Emang ada keterkaitannya Dengan yang namanya Kode etik Hakim Dimana Dalam Sepuluh kode etik Hakim Ini termasuk Dalam Kode etik rendah hati Nah Di dalam rendah hati Dijelasin lagi tuh Bahwa Hakim itu Dilarang cari popularitas Mungkin Nova bakal tanya nih Nah emang kenapa kalau cari popularitas Apakah itu salah Apakah gak dilarang Atau gimana Sebenernya Latar belakang kenapa Hakim itu gak boleh cari popularitas Karena adanya kekhawatiran Dia tuh Menggunakan Hal tersebut Untuk Maksud dan tujuan lain Maksud dan tujuannya bagaimana Dikawatirkan Hakim itu Bakal ngincer Jabatan tertentu Atau posisi tertentu Nah Hakim itu gak boleh gitu Ini beda banget sama advokat Yang mana dia tuh Menurut gue ya Harus tarik atensi masyarakat Karena Ya Karena klien-klien dia itu Dari masyarakat Mau gak mau Akhirnya dia harus melakukan publikasi Atas hal-hal yang dicapainya gitu Oke Kalau gitu gue pengen nanya lagi nih Gimana kalau misalnya Si Hakim ini tuh Diwawancarai oleh wartawan Apakah dia Gak boleh jawab Atau gimana gitu Kayak mas-mas gak bisa Saya gak bisa jawab Gimana Kalau menurut gue ya Ada baiknya Ya emang ngehindar Atau Hakim bisa bilang Wah maaf ini bukan anak saya Atau Wah saya gak bisa komentar Atas hal tersebut Karena Yang gue takutin Ketika Hakim itu gak punya Niat untuk cari popularitas Tapi MA dan KIA itu Nanggap bahwa dia punya niatan Dengan cara menjawab pertanyaan wartawan tadi Itu kan bakal jadi berabe ya Malah Panjang gitu urusannya Jadi Lebih baik Hakim itu Kalau misalnya dia mau klarifikasi Atau kasih pendapat Yaudah di ruang persidangan Atau di pengadilan aja Gak perlu itu Pakai cari-cari jalan lain Misalnya lewat sosial media Atau Lewat wartawan gitu Oke 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 Itu kan tadi Mungkin Kalau misalnya diwawancarain tuh Agak effort lah ya Si Hakim ini Untuk memberikan pendapatnya gitu Ke wartawan Tapi gue pengen nanya deh Kan ada juga kan Yang Hakim itu populer Karena Populer dengan sendirinya aja gitu Kayak misalnya Dia lagi nanganin suatu perkara Yang dia tuh Lagi disorot banget lah gitu Sama masyarakat gitu Kasus-kasus besar Nah Kan mungkin aja Hakim itu jadi populer Karena mungkin dia memberikan Putusan yang dirasa Masyarakat itu sangat adil gitu Jadi kayak masyarakat tuh Mengagumi gitu Jadi dia ya Punya popularitas lah Di tengah-tengah masyarakat gitu Nah itu gimana tuh Oke Jadi ngomongin popularitas Itu kan Sebetulnya di dalam Perdoman K9 Sudah diatur Bahwa Hakim itu Dilarang mencari Popularitas Sanjungan Dan lain sebagainya Baik dari siapapun itu Nah perlu di highlight Disini kata-kata Mencari popularitas Dimana kalau Seandainya Hakim Secara tidak sengaja Mendapatkan popularitas Itu kan Tandainya dia gak mencari ya Tapi seandainya Memang udah dapet Terlanjur gitu Nah Hakim perlu hati-hati ini Karena Ketika dia dapet Popularitas itu Itu tuh Apa namanya Kalau misalkan Dia berubah aja Dia tuh udah bisa Masuk ke dalam kategori Mencari popularitas Dan itu bisa Melanggar kode etek Kehakiman Gitu sih Jadi potokannya Agak tricky ya Tapi gue jadi kepikiran nih Menurut kalian Kalian tau Hakimnya Yang nanganin Kasus Jessica Kumala Wongso gak Yang koopisianida itu Hakim Binsar ya Gue mau nanya nih Sama kalian Menurut kalian Dia itu termasuk Yang meraih popularitas Tanpa effort kah Atau Dia effort untuk itu gitu Jadi Pada kasus Hakim Binsar itu Sebetulnya Gue sih Kasus Jessica itu Gak melihat secara langsung ya Niat si Hakim Binsar ini gitu Dalam Mencari popularitas itu Tapi Meskipun si penasihat hukum ini Juga pun Dia terlihat kayak Ya gak suka lah Karena kan merasa Si Apa namanya Hakim ini juga Bersikap demikian gitu Membuka Membuka pendapat Hukum gitu Secara terbuka Namun yang bisa Gue Lihat Meskipun tadi samar ya Gue bisa melihat dari Kasus lain Jadi ada 3 kasus lain Di luar ini Yang mana gue searching Searching di internet Itu ada 3 kasus lain Dari Hakim Binsar Yang mana yang pertama Dia tuh pernah Dihukum ya Sama MA Sekitar tahun 2007 Atau 2006 gitu Kemudian 2006 Dia juga buat kasus lagi Yang mana terkait Dengan Hakim non-karir gitu Dan yang ketiga Dia itu Terkait juga Dia pernah nyalon Jadi ketua KPK gitu Cuman gagal gitu Nah dari 3 kasus ini Gue melihat bahwa Ada indikasi loh Ini tuh sebenarnya Hakim Binsar ini Berusaha mencari popularitas gitu Jadi harusnya Ini bisa jadi pertimbangan Untuk KAYE sih ya Bahwa Dia bisa Melanggar kode etik Hakim gitu Oke oke Terus itu penegakan Sanksinya gimana ya Oke Berbicara tentang Penegakan sanksi ya Mungkin kita berkaca dulu Terkait kasus Jessica Kuma Di mana penasehat hukumnya Melaporkan Hakim Binsar Gultong Ke KAYE Di mana Terkait pelanggaran Kode etik Terhadap hakim Nah disitu Pada akhirnya Si penasehat hukum Juga mencabut laporannya Nah disitu juga Gue melihat Dari sisi KAYE nya Kayanya gak Secara serius Melakukan Tindakan Terhadap Pelanggaran Kode etik itu sendiri Hal tersebut bisa dilihat Dari penyataan KAYE Yang bilang kalau Alasannya adalah Mereka udah melakukan Pemantauan Di persidangan Dari awal nih Jadi mereka beranggapan Gak ada nih Pelanggaran Kode etik Dalam kasus tersebut Nah disini gue simpulin Bahwa gak ada Sanksi yang tegas Atau Juga gak ada Pemeriksaan secara serius Yang dilakukan oleh KAYE Terhadap pelanggaran Kode etik nih Jadi nih Kalau misalnya tadi Si hakim itu terbukti Cari popularitas Sebenernya itu tuh Udah masuk ke Pelanggaran Pasal 18 Peraturan bersama MA dan KAYE Yang mana Itu termasuk Pelanggaran ringan Jadi si hakim Bisa dapet Sanksi Sesuai dengan Dampak yang ditimbulkan Nah gue jadi inget Suatu kasus Cuman gue agak lupa sih Kronologinya gimana Waktu itu ada Wakil ketua PNC Bulga Yang inisialnya itu EAB Dia itu Dikasih hukuman sama MA karena Dinilai Melakukan perbuatan Tercelah Angkuh Dan juga cari popularitas Jadi udah ada Contoh konkretnya gitu Oke gue paham sih ini Tapi gue Sebelum kita closing Gue pengen nanya nih Menurut kalian tuh Terhadap kasus Hakim Bin Sargultom ini Gimana sih? Menurut gue sendiri Melihat lagi Kepada kasus Si Jessica ini Ternyata nih Gue menemukan fakta Bahwa si hakim Bin Sargultom ini Juga melakukan Wawancara Kepada sebuah Media masa Yang itu Kompas TV Dimana dalam wawancara tersebut Dia mengklarifikasi Tuduhan-tuduhan Yang dilayangkan Kepadanya terhadap Pelanggan kode etik Yang dilaporkan oleh Penasaran hukum Di Jessica itu sendiri Nah disitu Gue melihat Sebenernya ada Pelanggan kode etik baru nih Yang seharusnya bisa dilaporkan Dimana dalam hal ini Terkait Pelanggan kode etik hakim Yang menyatakan pendapat Klarifikasi Pembenaran Atau apapun itu Ke media masa Ke publik Bahkan terhadap putusan Yang udah BHT Maupun Yang belum BHT BHT dalam hal Berkekuatan hukum tetap ya teman-teman Nah Disini gue Bisa ngambil kesimpulan Bahwa selain Sanksi dan penegakannya Kurang efektif Disini juga Masyarakat Atau bahkan Mungkin orang hukum sendiri Belum mengenal Poin-poin Mengenai Pengelanggaran kode etik Hakim itu sendiri Apa-apa aja sih Di dalamnya Oke Jadi kalau gue simpulin Sebenarnya Disini tuh Masyarakat juga Masih kurang tahu gitu Kalau misalnya Hakim itu sebenarnya Emang gak boleh Untuk meraih popularitas Jadi ketika hakim itu Populer Sebetulnya kita malah Justru bertanya-tanya nih Apakah ada indikasi Melanggar kode etiknya gitu kan Oke Jadi Tapi teman-teman di rumah Setelah ada podcast ini Jadi tahu dong Kalau misalnya Hakim itu gak boleh nih Meraih popularitas Oke Sampai disini dulu ya teman-teman Podcast dari Loek Podcast Judge Etik Mas Bidac Mas Bidac Shit Sampai jumpa di video